Halo Sobat BMKG, di tengah meningkatnya jumlah penderita COVID-19, berjemur adalah salah satu aktivitas yang dianjurkan bagi para penderita COVID-19. Selain bermanfaat untuk mengoptimalkan pertumbuhan tulang serta penyerapan kalsium, berjemur juga penting untuk pembentukan vitamin D yang berguna untuk meningkatkan imun tubuh kita. Nah, bulan Juli bagi sebagian besar wilayah Indonesia sudah memasuki musim kemarau, di mana pada musim kemarau, tingkat paparan sinar matahari menjadi cukup maksimum di wilayah Indonesia. Karena aktivitas berjemur erat kaitannya dengan paparan sinar ultraviolet dari matahari, maka harus dilakukan dengan benar, tidak boleh berlebihan. Apakah itu sinar ultraviolet? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Secara umum, radiasi matahari memiliki tiga jenis pita gelombang atau spektrum, yaitu spektrum sinar inframerah yang memiliki panjang gelombang 700 nanometer hingga 1 mm, spektrum cahaya tampak dengan panjang gelombang 400 hingga 700 nanometer, dan spektrum sinar ultraviolet yang panjang gelombangnya dari 100 hingga 400 nanometer. Berbeda dengan cahaya tampak, sinar inframerah dan sinar ultraviolet ini tidak bisa dilihat oleh mata kita. Sinar ultraviolet atau UV sendiri terbagi menjadi tiga jenis, yaitu UVA, UVB, dan UVC. Sinar UVC yang merupakan sinar UV dengan spektrum terpendek tidak bisa sampai ke permukaan bumi, karena diserap sepenuhnya oleh lapisan ozon di atmosfer. Lapisan ozon ini juga menyerap sekitar 90% komponen sinar UVB, sehingga hanya sinar UVA dan sebagian sinar UVB saja yang bisa sampai ke permukaan bumi. Nah, bagaimanakah dampak paparan sinar UV atau ultraviolet ini bagi manusia? Sinar UVA merupakan sinar UV yang daya tembusnya lebih kuat, bahkan dikatakan bisa menembus awan dan kaca. Jika paparan sinar UVB hanya mampu mencapai lapisan luar kulit atau epidermis, untuk sinar UVA bisa mencapai hingga lapisan tengah kulit atau dermis. Penelitian menyebutkan bahwa paparan sinar UV yang berlebihan dapat memiliki dampak seperti kulit terbakar, kerusakan mata, hingga menyebabkan kanker kulit. Namun dalam kadar yang tepat, sinar UV diperlukan tubuh karena dapat memberikan sejumlah manfaat bagi kesehatan. Akan tetapi, jika paparannya berlebihan, sinar UV juga bisa berbahaya, dan justru menimbulkan gangguan kesehatan. Lalu, bagaimana cara mengetahui apakah paparan sinar UV atau ultraviolet berada pada fase aman atau justru berbahaya? Badan Kesehatan Dunia atau WHO, Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Badan Meteorologi Dunia atau WMO telah menetapkan sebuah indeks UV, yaitu suatu indeks atau angka tanpa satuan, untuk menjelaskan tingkat paparan radiasi sinar UV yang berkaitan dengan kesehatan manusia. Setiap skala angka pada indeks UV tersebut setara dengan radiasi sinar ultraviolet dikali 0,025 Watt per meter persegi. Skala tersebut diperoleh berdasarkan flux spectral radiasi UV dengan fungsi yang sesuai dengan efek fotobiologis pada kulit manusia yang diakumulasikan sepanjang pinta gelombang antara 250 dan 400 nanometer. Semakin besar nilai indeks UV menunjukkan semakin tinggi potensi bahayanya bagi kulit dan mata, serta semakin cepat waktu terjadinya resiko bahaya tersebut. Sebagai contoh, nilai indeks UV lebih dari 11 yang merupakan level tertinggi atau resiko bahaya sangat ekstrim, sinar UV dalam kategori ini dapat mengakibatkan kerusakan kulit dan mata hanya dalam hitungan menit. Dengan mengetahui indeks UV atau ultraviolet, kita dapat memantau tingkat sinar ultraviolet yang bermanfaat dan yang dapat memberikan efek bahaya. Kemudian, faktor apa saja yang mempengaruhi intensitas sinar UV ini? Secara umum, banyaknya sinar ultraviolet atau UV yang mencapai permukaan bumi dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut. Pertama adalah letak geografis. Sinar UV paling kuat berada di daerah tropis. Seperti halnya Indonesia, terletak di sepanjang garis katulistiwa. Kedua, ketinggian tempat. Pada tempat yang tinggi, seperti pegunungan, memiliki radiasi sinar ultraviolet lebih banyak. Hal ini dikarenakan lapisan atmosfer lebih tipis yang dapat menyerap sinar ultraviolet. Ketiga, musim selama setahun. Pada musim kemarau, radiasi sinar UV lebih tinggi dibandingkan musim hujan. Keempat, waktu dalam sehari. Di Indonesia, semakin tegak sudut datang sinar matahari, akan semakin banyak mengandung sinar UV. Seperti misalnya saat tengah hari. Kemudian yang kelima, tutupan awan. Semakin banyak awan, maka sinar ultraviolet yang sampai akan semakin kecil. Keenam, lapisan ozon. Semakin banyak ozon di lapisan atas, maka semakin baik menyaring sinar ultraviolet. Ketujuh, pemantulan radiasi. Beberapa permukaan yang cerah, seperti pasir, rumput, atau air, dapat memantulkan sebagian besar radiasi UV yang mengenainya. Sobat BMKG, untuk mengoptimalkan manfaat dari sinar UV bagi tubuh, berikut tips yang dapat Sobat ikuti. Assalamualaikum, saya dengan Dr. Pipin akan mencoba menjawab pertanyaan tentang berjemur. Nah, berjemur itu sendiri kita tahu adalah merupakan salah satu upaya kita untuk meningkatkan imunitas tubuh melalui mencari sumber vitamin D yang alami. Yang kita tahu juga bisa sih dari makanan yang kita makan sehari-hari, tapi tentunya tidak akan maksimal semua itu kalau tidak kita maksimalkan dengan berjemur. Nah, untuk waktunya sendiri, itu sekitar pukul 9 sampai jam 10 pagi, itu sekitar durasi 15 sampai 30 menit, atau kurang lebih 20 menit seperti itu, terus soal lama-lama gitu ya. Dan pada saat jam tersebut, itu gelombang Yuta Violet yang didapatkan pada saat berjemur, itu sudah jenis gelombang yang pendek, yang sangat aman untuk mulai. Nah, untuk daerah paparan yang dikenakan pada saat berjemur itu, yaitu sekitar lengan atas, lalu tangan, kanan-kiri, terus paha, tungkai bawah, seperti itu ya, dan tutupi bagian-bagian yang cukup sensitif seperti wajah dan sebagainya. Nah, tidak perlu menggunakan sunscreen, sunscreen atau sunblock pada saat berjemur, karena akan mengurangi efektivitas dari penyerapan vitaminnya nanti, seperti itu. Terus, tetap lakukan setiap hari, dan hindari yang namanya ke kondisi obesitas, karena pada saat kita terkena ke obesitas atau kegebukan, atau mereka-mereka yang memiliki lemak yang cukup tinggi dalam tubuhnya, itu cenderung akan mengurangi efektivitas dari kaset berjemuran tersebut. Jadi, kita tetap jalankan hidup sehat yang lainnya, sampai kita berjemur. Terima kasih. Nah, sekarang sobat sudah tahu, faktor apa saja yang berpengaruh terhadap intensitas sinar matahari, juga kapan dan berapa lama sebaiknya kita berjemur di bawah sinar matahari. Lalu, bagaimanakah prospek cuaca dalam sepekan ke depan? Berikut informasi selengkapnya. Angin timuran diprediksi dominan akibat dari menguatnya monsoon Australia, terutama pada akhir minggu depan. Monsoon Australia yang konsisten mengakibatkan angin berhembus kencang hingga mencapai 30 knot pada lapisan rendah hingga atas. Hal ini menyebabkan potensi pembentukan awan hujan di wilayah Indonesia, terutama di belahan bumi selatan, cenderung rendah. Medan Julian Oscillation atau MJO berada pada Maritime Kontinen atau fase 5. Diperkirakan, seminggu ke depan MJO akan bergerak ke Western Pacific atau fase 6 dengan intensitas menengah. MJO berpengaruh pada kenaikan curah hujan di Indonesia terlihat dari peningkatan konvektif, khususnya di wilayah timur Indonesia, yaitu Maluku, Papua Barat, dan Papua dalam 3 hingga 5 hari ke depan. Aktivitas gelombang Kelvin yang cukup aktif diperkirakan berada di sekitar Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua pada awal dan pertengahan minggu. Sedangkan gelombang rosbi ekwatorial cukup aktif di sekitar wilayah Sumatera bagian selatan, Kalimantan bagian utara, dan Jawa bagian barat pada awal minggu, serta sebagian wilayah Papua pada akhir minggu. Faktor-faktor tersebut meningkatkan potensi pertumbuhan awan-awan hujan pada awal dan pertengahan minggu depan di beberapa wilayah. Anomali SST hangat terindikasi dengan indeks SOI dan IOD yang signifikan sehingga memberikan potensi pembentukan awan hujan di sebagian Sumatera bagian selatan, Jawa bagian barat, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Maluku, Papua Barat, dan Papua. Selain itu, sirkulasi atau pusat tekanan rendah masih konsisten terbentuk di Samudera Hindia Barat hingga Barat Daya Sumatera, Selat Karimata, sekitar Kalimantan, dan Samudera Pasifik Utara Papua. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi pola konsurgensi dan belokan angin yang diperkirakan mendominasi wilayah Sumatera bagian selatan, Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara, dan juga Papua Barat. Terima kasih telah menonton! Sobat BMKG, dinamika atmosfer di wilayah Indonesia bersifat dinamis dan prospek cuaca yang kami sampaikan dapat berubah sewaktu-waktu. Kami menghimbau Sobat untuk terus memperbarui informasi cuaca, iklim, serta gempa bumi melalui laman www.bmkg.go.id atau call center 196, serta melalui kanal media sosial at info.bmkg. Sobat juga dapat mengunduh aplikasi info.bmkg melalui smartphone baik di App Store maupun Play Store. Terima kasih atas perhatian Sobat semua. Mari kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari ancaman bencana hidrometeorologi serta tetap patuhi protokol kesehatan 5M. Saya Ahmad Rifani, salam sehat dan sampai jumpa!